Uji coba model kemampuan kewirausahaan perusahaan untuk kontraktor. Pelaksanaan uji coba, model ditransfer menjadi kuesioner, kemudian model dicermati melalui pengisian kuesioner dan wawancara langsung, dan masukan-masukan ditampung untuk menyempurnakan model. Masukan terkait manfaat model. Hasil dari model berupa tingkat kemampuan menerapkan konsep kewirausahaan oleh kontraktor dianggap suatu ide baru yang bagus dan bermanfaat, karena selama ini kontraktor sering dianggap rendah dalam inovasi, sulit menerima perubahan, dan tidak berani mengambil resiko. Diharapkan kemampuan menerapkan konsep kewirausahaan perusahaan akan menjadi salah satu syarat mengikuti pelelangan, terutama untuk proyek besar dengan resiko tinggi. Diakini bahwa kontraktor telah menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan perusahaan, tetapi belum secara eksplisit dinyatakan atau bahkan disadari. Model ini akan membantu kontraktor untuk memastikannya. Masukan-masukan dari evaluasi model 21 indikator dan 4 tingkat penerapan yang digunakan dalam model dianggap cukup untuk mengukur kemampuan kontraktor menerapkan kewirausahaan perusahaan. Disarankan agar penelitian dilakukan juga oleh pihak eksternal perusahaan agar mendapatkan hasil yang netral dan tidak bias. Jika penilaian akan dilakukan secara internal, maka pengisi kuesioner haruslah ditetapkan secara random dan mewakili semua kalangan di perusahaan. Kalimat dan istilah yang digunakan dalam model dianggap sudah cukup jelas sehingga penilaian mudah dilakukan. Ya, jadi ini Pak Ivan dari depan, lalu seperti saya katakan tadi, perusahaan itu atau kontraktor itu diukur dari 21 indikator. Yang pertama dikelompokkan menjadi kelompok otonomi, terdiri dari 4 indikator. Nah, yang pertama, apakah staff mendapat kewenang untuk mengakses informasi atau data yang terkait dengan pekerjaannya? Atau tidak perlu satu-satu ya Pak Ivan, saya review semua dulu saja, nanti Pak Ivan bisa memberi komentar secara umum. Lalu yang kedua, masih terkait dengan otonomi, di sini lebih kebebasan untuk berkomunikasi. Baik secara vertikal dengan sesama rekan, maupun secara horizontal dengan atasan atau dengan bawahan. Apakah kebebasan untuk berkomunikasi itu ada di dalam perusahaan? Lalu yang ketiga, yang ketiga, memberi saran, usulan. Apakah staff itu diberi kebebasan untuk memberi saran, memberi usulan yang terkait dengan proyek maupun yang terkait dengan perusahaan? Yang keempat, apakah staff itu diberi kebebasan juga untuk dalam hal merencanakan proyek, dalam hal mengelola proyek? Nah, lalu yang berikutnya, terkait dengan agresifnya perusahaan itu dalam menghadapi persaingan. Nah, di sini apakah perusahaan itu menjadi problem solver bagi klien, membantu klien untuk menyelesaikan persoalannya? Yang kedua, apakah perusahaan itu menawarkan sesuatu yang berbeda dari pesaingan? Misalnya, punya spesialisasi, banyak inovasinya. Kemudian, apakah bisa dipercaya? Jadi, dia menjadi unggul dalam persaingan itu karena dia bisa dipercaya. Anda dalam menyelesaikan proyek, kemudian tidak menipu. Kemudian, apakah hubungan dengan klien itu dijaga terus dengan baik, sampai banyak datang repeat order pada perusahaan itu. Kemudian, apakah perusahaan itu memperhatikan kualitas? Apakah kualitas itu menjadi perhatian, sehingga perusahaan itu dianggap sebagai perusahaan yang menjamin kualitas, tidak sekedar memberikan harga murah saja. Lalu, yang berikutnya, ini yang dikelompok dalam proaktif. Jadi, melakukan penelitian, melakukan punya R&D, misalnya gitu ya, untuk membantu pengembangan dari perusahaan itu. Lalu, apakah ada tantangan-tantangan yang diberikan pada staff, supaya mereka itu menjadi inovatif? Apakah perusahaan itu mendorong terciptanya inovasi-inovasi? Lalu, apakah perusahaan itu aktif melakukan pemasaran? Kemudian, apakah mencari peluang di segmen yang baru? Ekspansi pasar, mengembangkan area usahanya, area proyeknya, kemudian melihat tuntutan ke depan. Kalau waktu itu terkait dengan sertifikasi ISO, terkait dengan green, sekarang mungkin dengan BIM, itu sudah diantisipasi sebelumnya. Kemudian, mencari peluang bisnis yang baru, diversifikasi usaha, ke perusahaan dari kontraktor menjadi developer juga. Lalu, saya lihat ada kontraktor yang juga membuka usaha, misalnya, batching plan, persewaan alat berat, dan sebagainya. Kemudian, terkait dengan keberanian mengambil resiko. Jadi, menerapkan teknologi yang baru, berani mengambil resiko untuk menawarkan sesuatu yang baru. Kemudian, juga berani mengambil resiko dalam menghadapi klien yang baru. Kemudian, terkait dengan resiko keuangan juga. Apakah berani mengambil resiko terkait dengan masalah keuangan? Kemudian, berani mengambil resiko terkait dengan masalah sosial. Kemudian, terakhir, itu berani mengambil resiko teknis. Jadi, berani mengambil resiko terkait dengan teknis. Oh, ada proyek baru yang menuntut teknologi baru. Ini, mereka berani menjalankan. Saya rasa itu, Pak Ivan, 21 aspek. Nah, pada tiap aspek ini, apakah tadi seperti saya katakan, pokoknya tidak diatur, pokoknya staff menjalankan, terserah staffnya, atau apa? Sudah diatur. Apakah berikutnya sudah di-manage dengan baik di perusahaan itu? Apakah sudah ada hasilnya di evaluasi? Ya, saya rasa begitu, Pak Ivan. Sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Ivan. Mungkin Pak Ivan ada masukan-masukan ya. Saya share, Pak. Sebentar ya, Pak. Pak Ishaan, Pak Ishaan. Aku mau mau muitas, Tapi, Pertanyaan. Pertanyaan. bukan. Pertanyaan. 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 Ya, saya rasa itu Pak Iwan, mungkin ada masukan-masukan dari Pak Iwan. Silahkan Pak Iwan. Oke, jadi sebelumnya saya sharing dulu nih Pak, terkait masalah pola yang berlaku selama ini di jagad. Dalam hal ini, jagad baja dan jagad konstruksi, Pak. Karena saya berkecimpung di dua perusahaan itu, walaupun secara garis besar diketahui kedua nama perusahaan itu adalah jagad. Jadi kalau kewenangan, jadi saya ini secara global aja nih Pak ya, jadi nggak item per item dari 21 itu, hanya saya tadi sempat mencatat berapa hal yang penting, yaitu kewenangan staff, itu juga kita di jagad ini memberikan kewenangan, Pak ya, berdasarkan struktur jabatan yang diemban seorang individu di dalam suatu proyek, kira-kira gitu dulu Pak ya. Artinya misalnya di level PM, SM, supervisor, QC gitu Pak ya, kita kewenangan-kewenangan itu didasarkan dari job desk masing-masing. Jadi di samping itu mereka juga diberi semacam pelatihan-pelatihan, Pak ya, si baik itu dari level SM, supervisor, QC, yang mana pelatihan-pelatihan itu berupa pelatihan-pelatihan instruksi kerja, kira-kira gitu Pak ya. Jadi setiap pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung di proyek itu selalu direview, selalu diberi arahan. Kemudian kalau mengenai problem solver, apakah staff-staff itu memberikan problem solver bagi klien? Nah dalam hal ini ada beberapa kasus suatu proyek di mana ownernya itu dia terbatas dalam hal pengadaan, Pak ya, ownernya. Terbatas pengadaan tenaganya, sehingga terkadang individu-individu, misalnya mungkin engineering-nya dia nggak lengkap, atau mungkin pelaksananya dia nggak lengkap, gitu Pak ya, supervisor nggak lengkap. Jadi kadang staff kita itu bersifat servis lah ya, Pak ya, memberikan semacam bantuan, kadang-kadang mereka memberikan arahan, ada gambar kerja yang misalnya diajukan itu tidak sesuai, nah terkadang staff kita yang memberikan solusinya ini seperti ini, kira-kira layak, sesuai di lapangan, nah itu dilakukan. Nah kira-kira itulah, Pak ya, yang servisnya, Pak ya, terkait problem solver ya, Pak ya, hanya karena kalau problem solver yang di level yang mungkin terkait masalah pendanaan atau keuangan itu mungkin di level-level direksi nantinya itu, Pak ya, ke pihak owner, kira-kira gitu, Pak ya, yang saya tangani kan di level SM ke QC dan supervisor, kira-kira gitu, Pak. Oke, nah terkait mutu, tadi Pak ya, ada terkait mutu, Pak ya, pembicaraannya tadi dari level, dari 21 item pertanyaan tadi. itu di jagad itu sendiri sudah ada semacam standarisasi, Pak ya, jadi mulai dari kita masuk tender, nah disitu saya sebagai quality assurance, saya akan membuat quality plan, Pak, quality plan yang menjabarkan, mencoba menjabarkan kepada owner nantinya, seperti apa sih pekerjaan yang akan kita lakukan atau kita persiapkan di dalam suatu proyek, misalnya mengenai pekerjaan bata misalnya, pasang bata misalnya, nah nanti dikasih tahu tuh tahapan-tahapannya, kemudian sistem pendokumentasiannya, sehingga, nah karena kita masuk ISO tadi, kan ada harapan mampu telusur, Pak ya, dari sistem ISO itu, Pak ya, nah itu kira-kira untuk terkait mutu, jadi di dalam pekerjaan pelaksanaan pun, nah itu juga diterapkan, artinya mungkin misalnya dalam proses pengecoran, pemeriksaan pembersihan, kemudian pola penerimaan barang, atau berupa misalnya beton datangnya dari benching plan, nah itu ada standar-standarnya, mungkin pendokumentasian juga dilaksanakan di lapangan, nah di situ ada kerjasama antara owner dan, owner dalam hal ini, konsultan pengawasnya, Pak ya, mengawasin penerimaan barang, itu kira-kira, Pak, tadi mengenai bonus, nah ini sebenarnya secara global sih, secara perusahaan itu memberikan bonus kepada staff, misalnya nggak baik proyek, Pak ya, proyek ini untung, kemudian dibagi bukan, tapi secara keseluruhan, perusahaan membagikan bonus kepada staff, satu kali dalam setahun, kira-kira gitu, Pak ya, untuk sistem pembunuhan, artinya, menonjol staff itu belum tentu dapat, apa namanya, semacam penghargaan secara individual, nah kalau mengenai diversifikasi, sepertinya belum ada sih, Pak ya, di jagad ini sendiri, kemudian mengenai teknologi, teknologi sendiri itu masih yang konvensional sih, Pak ya, di dalam pelaksanaan pekerjaan di proyek-proyek kita, nah terkait dengan green construction ya, Pak ya, itu juga masih belum sih, Pak ya, karena masalahnya mungkin karena keterbatasan, keterbatasan biaya, jadi secara garis besar itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak terkait kegiatan yang ada di jagad, nah mengenai masukan-masukan sih, sebenarnya masukan untuk, apa namanya, Bapak punya visioner, saya rasa belum ada sih, Pak, kira-kira gitu, Pak ya. Apakah ada hal-hal yang bisa ditonjolkan dari jagad ini, mungkin yang belum tercover dari questioner itu, mungkin Pak Ivan bisa memberi masukan begitu, Pak Ivan? Ya, untuk sementara waktu saya, kalau dari review tadi saya lihat, sepertinya sih belum sih, Pak ya, karena itu tadi, mengenai penggunaan teknologi pun, biaya pun, itu sangat-sangat terbatas, Pak ya, di jagad ini, Pak ya. Ya, kira-kira gitu, Pak ya. Jadi memang semua yang ada di questioner itu, memang sudah dijalankan ya, untuk bisnis kontaktor ya, Pak ya. Ya, untuk yang berlangsung saya jalani selama 4 tahun ini, sudah berlangsung, Pak ya. Mungkin kalau saya berada di perusahaan sebelumnya, di Tata, mungkin agak lebih, karena kan skupnya lebih besar, Pak ya. Ya. Mungkin bisa, Pak, review dari Pak Ambrosius mungkin, di sana, karena di sana, sepertinya sih lebih, apa namanya, teknologi, penggunaan teknologi itu lebih, apa, Pak ya, lingkungnya lebih besar lah, karena proyek-proyek yang mereka tangani pun, pasti proyek-proyek besar, Pak ya. Ya. Karena seperti yang pernah saya jalani itu, di Tata itu, bangun Rasuna Tower, yang sekarang jadi Westin Tower, itu yang kebangunan tertinggi di Indonesia itu, Pak ya. Ya. Itu kan penggunaan-penggunaan teknologi itu kan lebih baik, Pak ya, karena memang skup proyeknya lebih besar. Ya. Kira-kira gitu, Pak ya. Jadi kalau kontraktor yang lebih besar, dia lebih berani mengambil resiko, gitu ya, Pak ya. Lebih mereka lebih, apa, karena punya kemampuan untuk menjalankan teknisnya, begitu ya, Pak ya, keuangannya. Ya. Mereka lebih gemadai, begitu. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Kalau sekarang di Jakarta, Pak Ivan, di bagian apa, Pak Ivan? Quality Assurance, Pak. Oh, di quality assurance, ya. Ya. Oke. Sudah berapa lama, Pak Ivan, di Jakarta, ya? Sampai detik ini sudah 4 tahun, 2 bulan, Pak. Og stömba down, Bía. Okei. Okei.